Halo bre, selamat datang di channel magerfuckerfabe, gue Zeraditya dan di video kali ini sesuai dengan judulnya gue mau membahas sebuah mod yang sebenernya kurang banyak peminatnya ya dan kurang ramai juga di pasaran ya ini dia, Dodge Quang 100W dari DotMod, oke disini kayak ginilah boxnya, ada stiker menandakan warna modnya, gold seperti biasa warnanya box DotMod, black dengan aksen gold, dia dari boxnya aja tuh DotMod tuh selalu niat ya, membeli kesan mewah gitu lalu disini kita dapat upload, ada logo DotModnya nih keren banget ya, oke dan isi uploadnya adalah seperti biasa certificate of authentic, disini ada serial nomernya, Dodge Quang 100W, lalu ada warning card dan ada manual book, buku panduannya dan yang terakhir ada sticker DotMod, yang ini warna gold, dia dapet dua sebenernya, satu lagi warna hitam cuman udah gue pasang oke, lalu disini kita, oh nanti aja, modnya nanti aja bahasnya, lalu di dalamnya lagi ada kabel USB ini buat ngecharge, cuman gak pernah, gak bakal pake sih ini juga bisa buat ngecharge buat kabel iPhone kayaknya ya jadi ada dua ini, ujungnya nih ini masih yang micro ya, oh enggak lalu lalu ada botol Skwongnya disini udah sebenernya kita dapet dua botol Skwong, yang satu udah gue pake nih warna putih dan warna kuning ada logo DotModnya juga disini terlihat gak sih? jadi kalau misalnya mod lu warna hitam ya lu dapetnya botol warna putih dan hitam kalau lu modnya warnanya merah berarti putih dan merah setelah seterusnya lah warna warna biru berarti putih dan biru warna ungu berarti putih dan ungu oke langsung kita bahas modnya oke, ini dia modnya kayak ginilah bentuk si DotSkwong 100 ngeblur ya oke kayak ginilah bentuknya bentuknya gak terlalu besar ya cukup kecil dan handy di tangan cukup nyaman juga menurut gue gripnya ini enak juga sudut-sudutnya juga gak lancip ya gak tajam dia bikin melengkung gitu ya, kayak gini bentuknya lalu dengan logo goldnya desain tombolnya yang beuh, always lah DotMod tuh desain tombolnya aduh, blur ayy sebentar agak susah fokus ya ya seperti inilah disini tombolnya yang selalu catchy ya menurut Aing lalu disini ada tombol plus dan minus di dalam panelnya di dalam sininya lalu ini ada adapter 18650 karena dia bisa juga pakai baterai 21700 talinya pun dia ngasih logo-logo DotMod ID memang dia detailingnya kece banget DotMod lalu disini buat naruh botol skwongnya lalu disini pinnya sudah pasti bolong karena dia mod skwong oke modnya cukup ringan bahannya kayaknya sih zingeloy cuma kalau udah dipasang rapi sih kerasanya tetap solid ya walaupun ringan kayak gini oke kalau dari desainnya sih gue jujur ya pendapat objektif ya gue sih suka sama desainnya kecil simple gitu oke disini ada desain by DotMod in California made in China dan disini ada serial numbernya 6493 oke langsung aja kita nyalain ya oke untuk masang baterainya kondisi plusnya di bawah sini lalu kita kita masangnya dari atas jadi langsung nyala ya gak perlu di klik klik lima kali lagi langsung nyala check atomizer oke pertama kita bahas dulu dari tombol-tombol dan fungsi-fungsinya ya untuk matiin atau nyala ini kita klik lima kali system power off kalau dipencet dia akan terbaca lock klik lima kali lock it klik lima kali oke kita buka lagi oke selanjutnya kita klik empat kali sorry dia power output lock sebenarnya ini fitur lock yang sangat tidak berguna ya karena sebenarnya dalam kondisi ini ada gambar kunci ya sebentar akhirnya ada gambar kunci nih sebenarnya ini cuma kunci biar gak kepencet naik turun wattage nya doang tapi kalau bisa kita firing tetap bisa jadi menurut gue gak pernah percuma ya karena kan kita pakai mode ini kan bakal ditutup juga jadi tombol ini gak bakal kepencet gitu ya tapi ya oke lah gak apa-apa lah ada tapi gak berguna kalau buat gue harus membukanya dengan klik empat kali lagi klik tiga kali untuk masuk menu disini ada mode PMBP curve NITI SS setting in the next seat ini power mode bypass curve ini untuk yang temperatur control ini Nikrum Titanium eh Nickel 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 Titanium stainless steel lalu disini ada setting untuk mengganti interface display nya ada warna grey purple sorry kefokus Tiffany Red Blue Gold dan multi color susah ya terlalu terang ini ya nah kurang lebih beginilah bentuknya display nya beginilah kalau multi color norak sih oke salah salah sebentar ya oke kita ganti warna gold aja eh warna black aja biar gampang melihatnya oke dan untuk masang bottle scroll nya tinggal tancap aja bagian ini nya nih yang ada lubangnya kesini atasnya dulu ya berarti di tancap dulu baru didorong oke kayak gitu sekarang kita seungguh gua pasangin RDA dulu ya oke sekarang udah gua pasang RDA nya kebetulan gua habis flash switch langsung kita trip aja tuh keliatan lagi nih mata gue kita firing di 8 oh cukup gua kita firing di 18 spot dulu ya oke langsung kita gas main di 4,2 volt berarti sekitar 44 44 kah ya 44 45 oke langsung kita tes firingnya ini pake power mode mode biasa ngeblur ya kalo kena masuk coba gua mati dulu auto focusnya oke sekarang kita tes firingnya di 4,2 volt atau 45 watt ini pake mode power mode biasa sih no delay ya ya 0,20 detik ya gak termasuk delay sih tuh dibilang delay sih enggak ya cukup responsif firingnya kayak mati juga bukan yang tercepat tapi ya lumayan cepat lah buat gua ya di power mode sih cukup stabil ya no delay liat 0,2 detik juga udah nge-firing sekarang gua mau ngetes dulu mau nge-puff dulu sete dan oke 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 menurut gue sih firingnya cukup ya walaupun dia bukan yang tipikal bare-bare banget powerful kayak misalnya SX Mini gitu atau bahkan mode-mode di sorry di angka 500 ribuan pun menurut gue lebih galak ya karena ini gue main di 4,2 volt cuma performanya ya standar cukup lah kalau buat gue oke langsung kita masuk ke mode bypass bypass ini dia ngeluarin outputnya tergantung voltage baterainya ya kayak misalnya ini baterainya kan hampir full ya dia running di 3,6 volt berarti dia main di 33 watt tadi ya jadi dia tergantung si baterainya kalau main bypass kalau gue sih gak suka ya main mode bypass oke langsung kita ke mode curve di mode curve ini kita bisa di mode curve ini kita bisa ngatur karakter firingnya jadi lo mau hentakkan di awal yang lebih kenceng apa hentak firing awal itu remap yang lama bisa diatur jadi caranya gini lo klik power button sama tombol minus selama 3 detik nah dia kedip-kedip tuh kelihatan gak kuatnya kedip-kedip nah ini gue start awalnya di 0 detik tuh 60 watt di 0 detik 60 watt di 0 detik sampai dengan 1 detik tuh gue 60 watt jadi dia start itu biar agak kenceng dulu gitu lalu seterusnya gue masuk ke 50 watt sampai dengan 4 detik sampai dengan 4 detik tuh gue main di 50 watt lalu seterusnya nih gue udah gak kepake sebenernya ya jadi gue setting rendah aja di 38 watt kalau gak salah jadi dia bisa diatur curve-nya tuh selama 10 detik tapi gue gak gak settingnya yang gue pake sih sampai 4 detik aja soalnya gue emang gak bukan tipikal vibe yang long puff-long puff gitu jadi gue short puff paling gue nge puff cuma 1 sampai 3 detikan lah paling lama 3 detik kayaknya jarang gue lebih dari 3 detik deh kalau nge puff coba ya gue puff oke cuma 1,50 second habis ini time-nya ya ya gue lupa bahas ya untuk display-nya disini ada ohms volt dan disini time waktu kita nge puff-nya ini 1,4 tadi terakhir 1,2 gue jarang lebih dari 3 detik sih kalau nge puff karena gue lebih seleng short puff gitu oke sekarang kita tes firing pake mode curve nah dia kalau bisa udah lebih dari 4 detik firingnya akan melemah tuh sampai 10 detik yup dia bakal mati sendiri time limit jadi dia punya proteksi chip-nya selama 10 detik kalau dia nge-firing terus bakal mati sendiri kayak gitu lah oke lanjut oh tadi udah ya ganti tema ya ya udahlah kayak gitu kurang lebih dot mode squon 100 watt oke ini untuk botolnya botol squonnya sih menurut gue ini asik ya soft bottle termasuk yang empuk gak yang oh ini firing yang 40 mil firing yang di power mode cukup stabil dan untuk firing power mode-nya selama 1 detik dia cukup stabil ya gak naik turun sih sama dia punya proteksi juga oke kurang lebih begitulah dot mode secara performance sih gue suka tercukupi lah oke jadi kesimpulannya gimana dari secara desain gue sih suka banget sama mode ini kecil-kecil juga cantik gitu ya lalu performnya dibilang kalak banget sih enggak dibilang bare-bare banget enggak tapi tercukupi untuk memakaian single coil inget ya kalau misalnya pakai dual coil ini yang buat bikin kesel kita baterai setengah aja performnya tuh jauh banget turunnya jadi kalau kita pakai double coil itu udah pasti lembek banget firingnya bosku ya di baterai setengah aja tuh performnya tuh berasa banget kalau turun ya kurang lebih begitulah menurut gue ini mode banyak prosnya consnya cuma kalau buat low user double coil gue rasa mending gak usah pakai 2 mode ya gak usah pakai 2 mode ya 100 watt ini karena bakalan keseng loh pakai double coil oke segitu aja videonya thank you ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati